Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi membuka Pekan Raya Sulsel 2023 sebagai rangkaian acara menyebut Hari Jadi Sulsel ke-354. Acara ini menjadi ajang untuk memayarkan produk-produk terbaik karya anak Sulsel kepada masyarakat. Event Pekan Raya Sulsel 2023 yang digelar untuk menyemarakan Hari Jadi Sulsel ke-354 resmi dibuka. Pekan Raya Sulsel dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Wismanegara Center Point of Indonesia Makassar. Pembukaan Pekan Raya Sulsel juga diadiri oleh sejumlah bupati dan wali kota sesulsel, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sulsel. Acara dimulai dengan penampilan tari ganderang bulu yang dibawakan oleh ratusan anak sekolah sekaligus membuka rangkaian Pekan Raya Sulsel dengan Semarang. Penampilan mereka yang penuh semangat berhasil menghibur para tamu undangan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa Pekan Raya Sulsel tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Dimana tahun ini venue Pekan Raya Sulsel dibuat outdoor dan lebih ramah anak. Ini Pekan Raya ini adalah Pekan Raya yang pertama dilakukan untuk outdoor. Harapan kita adalah untuk bagaimana ada multi produk yang kita pasarkan di tempat ini. Kemudian kedua tentu bagaimana dia juga ramah anak, ada permainan-permainan untuk anak lah. Kalau ada Pekan Raya Jakarta, kita ini ada Pekan Raya Sulsel. Jadi teman-teman harus men-support. Paling penting ini akan menjadi transaksi-transaksi yang setiap tahunnya akan meningkat nanti nilai transaksinya. Sehingga ada tempat bagi pemasaran produk-produk kita yang selama ini kita bikin produk. Tapi gak tahu mau dibayar, mau dimana dibawanya, mau dipasarkan dimana. Yang mempertemukan seluruh kabupaten kota dan juga seluruh unsur-unsur dan sektor-sektor yang bertemunya di sini. Tahun ini jumlah peserta Pekan Raya Sulsel mengalami peningkatan sebanyak 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Antusiasme dari pelaku usaha dan pemerintah terlihat dari karya-karya terbaik yang ditampilkan di acara ini. Pekan Raya Sulsel menjadi momen penting untuk memperlihatkan perkembangan Sulawesi Selatan. Acara ini juga menjadi ajang untuk memamerkan produk-produk terbaik karya anak Sulsel kepada masyarakat. Di samping itu, berbagai wahana permainan anak-anak dan kuliner juga tersedia untuk memberi acara ini. Pekan Raya Sulsel juga merupakan sarana atau media promosi, sosialisasi yang representatif dan efektif untuk memperkenalkan produk-produk kepada masyarakat, segaligus ajang hiburan bagi keluarga. Pelaksanaan Pekan Raya Sulsel tentunya akan memberikan dampak positif pada promosi pariwisata, kunjungan wisatawan, ekonomi masyarakat, pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat. Tahun ini merupakan tahun ke-9 pelaksanaan Pekan Raya Sulsel. Jika sebelumnya hanya dilaksanakan tiga hari, tahun ini waktunya lebih panjang yakni selama sepekan, mulai dari tanggal 28 Agustus hingga 3 September 2023. Terima kasih. Terima kasih.